Aku mau review hasil belanjaan aku di BT21 Pop-up Store di Senayan City. Jadi ini kan tokonya itu dia masih buka sampai tanggal 12 Januari. Jadi aku main ke sana itu 3 kali. Dan 100 orang yang pertama datang itu bakal dikasih balon. Karena aku 3 kali datang, makanya aku dapet 3 balon. Jadi aku dapet balon Tata, RJ, sama Koya. Dimana balon ini tuh dikasihnya secara random ya. Jadi acak, gak bisa milih. Terus aku juga belanja, dapet 3 kantong gitu. Ini yang warnanya pink kantong cookie. Itu dia isinya kayak buat barang yang sedang-sedang gitu. Terus yang warnanya merah ini, dia biasanya kalau kita beli tas atau beli cushion yang 42 cm. Itu bakal dikasih kantongnya yang gede. Sama kantong Tata nih yang warnanya ungu. Itu dia buat kalau barang kita kecil-kecil. Nanti kita lihat hasil belanjaan aku apa aja. Aku juga bakal bahas harganya. So, stay tune. Pertama kita lihat yang kantong cookie dulu ya. Ini cookie. Jadi kantongnya itu kayak gini. Gambar belakangnya itu koya. Nih, jadi lucu banget. Sekarang kita lihat isi belanjaannya. Jadi pertama itu aku beli backcharm. Ini backcharm RJ. Sebenernya aku udah punya si backcharm ini. Cuma karena udah dekil jadi aku beli lagi. Terus aku juga beli ini. Ini tuh kayak mini pouch RJ. Ini karakter pouch. Terus aku beli glitter tumbler. Ini gambarnya RJ. Ini. Terus aku beli di karakter kart pouch juga. Gambarnya RJ. Kayak gini. Terus aku beli sticker. Ini cuma adanya yang ini ya. Yang clear sticker. Padahal aku sebenernya pengennya beli yang jelly sticker. Tapi tuh abis. Tinggal Shooky. Ini aku ngambil yang ini. Ini glitter sticker. Terus aku juga beli sticky notes RJ. Tuh. Sama aku beli ini. Ini maskot gel pen. Jadi si pulpennya itu ada gantungan RJ-nya gini. Lucu. Itu yang kantong cookie. Sekarang kita lihat yang kantong gede. Sekarang kita lihat yang kantong gede. Yang gambarnya Tata. Jadi dia bagian depannya gini. Bagian belakangnya itu gambarnya fan. Ini. Isinya itu aku beli. TVC bag. Kayak gini. Gambarnya RJ. Jadi ini tuh aku udah ngincer banget dari hari pertama. Cuma waktu itu habis. Jadi aku datang lagi tuh waktu yang kedua kali. Baru RJ-nya ini ada. Jadi ini cepet banget swap-nya. Terakhir ini yang kantong kecil. Yang gambar Tata juga. Tapi warnanya itu kayak ungu kebiruan gitu. Belakangnya fan juga. Ini tuh isinya Sally. Karena adik aku tuh penggemar Sally. Jadi dia beli kayak gini. Terus dia juga beli buat kayak tempat. Ini ya. Skincare gitu. Sama beli sticky notes. Jadi disana itu gak cuma karakter BT21. Karena dari Line Friends. Jadi ada juga karakter kayak Sally, Brown, Connie. Kayak gitu. Cuma memang gak sebanyak BT21. Kalau yang karakter Line Friends yang lain. Sekarang kita bahas satu-satu barangnya. Yang pertama itu sticky notes. Jadi dia gambarnya kayak gini. Harganya itu 49.500. Jadi sekitar 50.000. Dan dia tuh setebel ini. Tuh. Kelihatan kan. Tuh. Setebel ini. Jadi dia tuh lucu. Bisa kita pakai nulis-nulis gitu. Di tengahnya. Terus kalau yang ini. Dia ini clear sticker. Gambarnya kayak gini. Harganya itu 39.500. Jadi 40.000. Dan ini tuh stikernya kayaknya bisa ditempelin itu transparan. Karena ini kan clear sticker. Jadi kalau kita tempel itu masih berbayang warna benda yang kita tempelinnya gitu. Sebenernya disana ada juga gel sticker. Tapi itu tuh kayak udah habis gitu ya. Tinggal syuki. Makanya aku ngambil yang ini. Erjanya tuh habisnya cepet banget. Terus ini tuh ada karakter card pouch. Ini gambarnya Erj. Sebelumnya tuh aku udah beli yang koyak. Dan ternyata itu tuh serba guna banget. Jadi bisa naruh kayak kartu kereta. TM. Terus uang-uang receh gitu. Jadi kita gak susah-susah lah. Kalau lagi mau pakai yang dompet kecil gitu. Jadi aku beli lagi. Ini tuh harganya 249.000. Jadi sekitar 250.000. Ini kita lihat isinya. Jadi kayak gini. Tuh. Terus ada tulisan BT21-nya disamping kayak biasa. Sama ada gambar Erj-nya. Dan di belakangnya tuh ada tempat naruh slot card tuh gini. Buat slating-nya dia ada kayak bandul gambar Erj-nya tuh. Dalamnya gini. Bisa buat naruh-naruh. Disana itu ada dua jenis karakter card pouch. Satunya lagi tuh lebih kecil ukurannya. Dan aku tuh tadi cuma ngeliatnya apa ya. Kayaknya cuma koyak deh. Yang ada sama mang. Kayaknya udah habis gitu. Terus aku juga beli ini. Ini tuh karakter pouch. Gambarnya Erj-nya gini. Harganya itu 179.000. Jadi 180.000. Ini kita lihat isinya. Dia ini agak tipis ya. Jadi gambarnya tuh kayak gini. Cuma tipis ini. Terus slating-nya tuh gitu. Dia ada bandulnya kayak yang tadi. Sama aja. Tuh. Dalamnya gini. Tuh. Jadi kayak buat naruh-naruh gitu. Aku juga gak tau sih mau pake buat naruh apa. Soalnya aku beli karena lucu aja. Ini yang Erj-nya. Kalau yang gel pen itu kayak gini. Maskot gel pen. Ini kita lihat. Ini tuh harganya. 79.500. Jadi 80.000. Kita lihat ya. Jadi pulpen-nya itu ada kayak bandul-nya gini. Tuh. Sombor belakangnya BG21. Tipis gini. Terus ini pulpen-nya. Kayak biasa sih. Ini tuh yang koyanya abis. Jadi tadi tuh masih ada sisa tata. Tatanya lucu banget. Cuma memang untuk ukuran pulpen ini agak lumayan mahal. Karena harganya 80.000 tuh. Cuma karena ada bandul-nya jadi lucu. Terus ini aku beli backcharm. Kalau backcharm aku gak usah bahas lah ya. Kalian semua pasti udah pada punya. Kalau backcharm tuh kayak boneka wajibnya ARMY. Yang jelas ini tuh kalau kita mau cuci. Si scarf-nya itu harus kita lepas dulu. Karena dia tuh luntur. Apalagi si Erj-nya ini kan warnanya putih. Jadi kalau dia kena kelunturan sayang banget. Jadi masih dilepas dulu scarf-nya. Ini backcharm itu harganya 229.000. Jadi 230.000. Sekarang kita lihat yang tumbler. Tumblernya tuh kayak gini. Ini tuh gede ya. Jadi berat. Ini tuh harganya. 299.000. Jadi 300.000. Dan ini tuh cepet banget abisnya. Jadi pas aku dateng hari pertama tuh gak kebagian tumbler ini. Pas dateng yang kedua kali baru aku dapet. Kita lihat dalemnya. Dalemnya itu gini. Tumblernya itu gambar. Erj-nya lagi naik kayak balon-balonan bebek gitu. Dan itu ada glitter-glitternya warnanya pink. Kalau yang karakter BT21 ini tuh warnanya beda ya. Dan itu bakal dapet kayak es dotan-nya gratis. Jadi udah satu paket. Ini tuh tutupnya bisa kita buka. Nih tuh. Jadi bisa dicopot gini. Dan di dalamnya gini. Ini tumblernya itu dia. Sedotannya ada giniannya. Jadi dia nyangkut sedotannya. Begitu. Bisa kita tutup lagi. Jadi aku rasa sih ini kayaknya bisa kita pake gitu. Kayak buat di rumah. Jadi. Atau di bawah buat santai. Karena dia kan atasnya bolong gini nih. Gak rapet tuh. Jadi kalau air sih bisa keluar. Bukan kayak termos. Jadi dia kayak buat minum santai gitu. Dan ini tuh lumayan gede. Jadi muat banyak lah airnya. Yang terakhir ini PVC bag. Kayak gini. Ini aku buka dulu. PVC bag ini sebenernya tuh produk lama. Jadi dia tuh udah rilisnya udah lumayan lama ya. Cuma ini ada di line store di Senayan City nih. Harganya itu. 699 ribu. Jadi 700 ribu. Dan kita tuh kayak dapet 2 tas gitu sebenernya. Jadi luarnya itu kayak transparan gini. Kayak bahan plastik. Ini PVC. Terus dalamnya itu ada kayak tas rootnya. Dan dia tuh nempel pake kayak kancing gini. Tuh. Bisa dibuka bisa ditutup. Tuh ada kancingnya. Ini tuh bisa diserut gitu. Tasnya. Jadi. Kalian itu bisa pakenya 2. Bisa pake yang transparan. Atau yang ada tas rootnya gini. Talinya tuh dia gini bahannya. Sebenernya sih bahan talinya menurut aku kurang begitu kuat ya. Nih kelihatan kan. Tuh. Tandatik ditempel kayak gini di tasnya. Tuh kayak gini bahan talinya. Dalamnya dia gini. Masih baru ya. Jadi masih ada giniannya. Dia tuh ada kantongnya. Nih. Buat naro-naro. Udah sih cuma satu itu doang kantongnya. Tapi ini lumayan lebar ya. Jadi gede. Tuh. Dan lucu. Karena kita tuh bisa pake 2 versi. Bisa yang sisi transparannya. Atau bisa juga yang pake ada dalemannya tas rootnya ini. Jadi kayak dapet 2 tas gitu. Ini yang pvc-back. Oh ya. Yang pvc-back itu dia di belakangnya ada tanda tangan RJ-nya kayak gini. Ini di tanda tangannya itu di yang tas yang transparannya. Segitu aja review dari aku. Buat kalian yang mau mampir ke BT21 Pop-Up Store di Senayan City itu masih bisa sampai tanggal 12 Januari. Dan sekarang itu udah peraturan baru. Jadi kalau kalian dateng itu kalian bakal dibagi 2 antrian. Yang antrian pertama itu yang antrian foto. Jadi setelah kalian 15 menit foto. Kalau kalian mau belanja itu kalian harus ngambil antrian lagi di bawah. Jadi kayak ngulang antrian gitu. Sedangkan kalau kalian pilih belanja dulu. Setelah belanja 15 menit. Itu kalian bisa langsung masuk ke area foto. Kayak gitu. Nanti setelah ini kalian akan aku kasih gambaran di dalam store-nya itu kayak gimana. Jadi aku sempat ngerekam pake handphone. Nanti kalian bisa liat-liat disitu. Terus seperti biasa untuk 100 antrian pertama itu kalian bakal dapet balon. Dan balonnya itu dikasihnya karakternya random. Jadi secara acak. Jangan lupa channel aku di like dan di subscribe. Karena aku masih banyak banget merchandise BT21 yang mau aku bahas. So sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!